Vaksin ini sangat penting, ini momen yang sangat baik dan harapan besar bagi kita semua, rakyat Indonesia, untuk segera menghentikan penularan COVID-19. Vaksin ini bukan hanya untuk kita pribadi, jadi semakin banyak yang di vaksin, maka semakin banyak masyarakat, keluarga kita, saudara kita, anak-anak kita, orang tua kita yang terlindungi. Semua vaksin yang akan disuntikkan ke masyarakat, ke rakyat, ke orang-orang, itu harus terjamin keamanan dan efektivitas. Otoritas di Indonesia dilakukan oleh badan hukum. Dan standarnya sama, prosedur standarnya sama, karena itu standar internasional yang dikeluarkan oleh WHO. Memang sebenarnya Kista sangat berharap vaksinasi yang pertama itu diprioritaskan pada kelompok rentan. Kelompok rentan ini banyak. Salah satunya kelompok rentan dan mungkin sangat rentan adalah tenaga kesehatan. Kenapa sangat rentan? Sekarang tenaga kesehatan yang terkular banyak sekali dan yang bukur itu sudah lebih dari 500 orang. Sehingga diprioritaskan mendapatkan vaksin pertama kali ini supaya kekebalan di tubuh tenaga kesehatan terbentuk. Dengan seperti itu, maka dia tidak gampang terkular. Ini sangat penting untuk mengurangi kematian pada petugas kesehatan. Bagi kawan-kawan tenaga kesehatan dan masyarakat yang masih ragu, silahkan mencari informasi ke sumber informasi yang benar. Jangan mencari informasi di sosmed yang mungkin sumbernya tidak palit. Carilah ke sumber yang benar. Tanyalah ke dokter-dokter ahli yang memang mengetahui tentang informasi vaksin. Pada masa pandemi ini, saya kira salah satu upaya untuk memerangi dan menanggulangi pandemi adalah vaksin. Jadi saya kira program vaksin ini adalah menjadi harapan besar bagi kita semua, bukan hanya bagi petugas kesehatan. Jadi vaksin ini juga, kita selain melindungi diri sendiri, juga melindungi keluarga dan masyarakat. Ini yang penting. Tenaga kesehatan menjadi prioritas pembelian vaksin pertama kali karena mereka adalah di garda terdepan dalam pelayanan pandemi dan mereka bertugas atau berada dalam lingkungan yang sangat rentan dan terpapar, maka tenaga kesehatan ini harus lebih aman dulu untuk melayani yang lainnya. Kami BPNU sangat mendukung program vaksin oleh pemerintah ini karena saya kira sebagai tenaga kesehatan, kita belajar ilmu kesehatan. Semester pertama itu adalah bagaimana konsep masuknya penyakit. Itu yang harus kita pahami sebagai tenaga kesehatan, sehingga tidak perlu ada keraguan lagi tentang vaksin ini. Vaksin ini bagi kita tenaga kesehatan bukan cuma untuk melindungi diri kita, tetapi pada saat kita melakukan pelayanan juga melindungi pasien kita. Dan juga pada saat kita pulang ke rumah melindungi keluarga kita dan di lingkungan kita melindungi masyarakat sekitarnya. Terima kasih telah menonton!